Terus meroket, harga beras medium melonjak capai Rp16, 0 PERK Harga beras medium di Jakarta melonjak hingga mencapai Rp16, 0 PERK Harga beras medium tersebut hampir dua kali harga eceran tertinggi atau HET beras medium yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Senilai Rp9, 450 PERK Berdasarkan pantauan kata data.ko.id di Pasar Tradisional Pondok Labu, Jakarta Selatan Pada selasa Rp28 atau Rp2, harga beras medium tembus Rp16, 0 PERK Harga beras tersebut naik tajam dibandingkan dua pekan sebelumnya yang hanya mencapai Rp13, 0 PERK Sementara beras kualitas bawah harganya mencapai Rp11, 500 PERK Harga beras tersebut naik dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai Rp8, 0 PERK Harga beras premium juga ikut naik hingga mencapai Rp16, 500 PERK Angka tersebut melonjak dibandingkan pada dua minggu sebelumnya yang hanya mencapai Rp11, 0 PERK Pedagang beras pasar tradisional Pondok Labu, Abizar mengatakan harga beras terus merangkak naik dan belum mengalami penurunan sejak awal tahun Namun dia tidak mengetahui secara pasti penyebab dari harga beras mahal tersebut Harga beras masih mahal belum turun sampai sekarang Tapi saya kurang tahu apa penyebabnya Tapi sebentar lagi panen, semoga bisa turun Ujarnya kepada Kat ada Tadotka Odotai di saat ditemui di pasar Pondok Labu, Selasa 28 atau 2 Namun demikian, dia menuturkan untuk distribusi beras masih berjalan dengan lancar Stok beras selalu tersedia saat dirinya memesan di agen beras Apalagi Bulog sudah menambahkan stok beras dengan melakukan impor Abizar berharap tingginya harga beras ini bisa ditangani oleh pemerintah Pasalnya, sejumlah pelanggan yang dimilikinya merasa keberatan dan mengeluh dengan harga beras yang terus melonjak Dia juga mengatakan bahwa dirinya hanya mengambil keuntungan sedikit agar harga beras yang dijualnya tidak lebih mahal Saya cuma dapat keuntungan sedikit, kurang lebih RP 800 sampai RP 1, 0 saja Karena saya beli harga beras di agen sudah mahal Kalau saya cari untung banyak lebih mahal harganya Ujarnya Stok menipis Ketua Umum Kooperasi Pasar Beras Induk Cipinang Zulkifli Rashid mengatakan harga beras medium tinggi di pasaran Karena stoknya yang sangat menipis Beras harganya sempat tinggi memang Apalagi beras medium yang sampai RP 15, 0 per kilogramnya Lantaran memang stok berasnya kosong Ujar Zulkifli kepada Kat Adata.ko.tai di saat ditemui di Pasar Beras Induk Cipinang Jumat 24 atau 2 Sementara itu, Zulkifli mengungkapkan Hal lain yang membuat harga beras melonjak khususnya beras medium Yakni, karena pasokan beras dari daerah juga tidak masuk di Pasar Beras Induk Cipinang Sehingga para pedagang lainnya kesulitan untuk mendapatkan stok Jadi bisa diartikan permintaan banyak Sedangkan stok sangat sedikit Sehingga harga menjadi tinggi Ujarnya Dia juga mengungkapkan Melonjaknya harga beras juga didukung oleh cuaca yang buruk Sehingga petani kesulitan untuk panen Namun, untuk saat ini Sudah terdapat beberapa petani yang mulai melakukan panen Dengan begitu, dia memastikan harga beras secara keseluruhan Dan baik kualitas medium hingga premium pada Maret 2023 akan turun Beberapa petani sekarang sudah panen Bahkan, ada beberapa dari mereka yang sudah memasukkan beras hasil panennya ke pasar ini Tapi harganya memang masih mahal Ungkapnya, Bank Dunia menilai tingginya harga beras Indonesia Dipengaruhi kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan melalui tarif impor Monopoli impor oleh BUMN Dan tindakan non-tarif lain Faktor pengaruh lainnya adalah harga pembelian minimum di tingkat petani Kurangnya investasi jangka panjang untuk riset dan pengembangan sektor pertanian Sertam inimnya pengembangan SDM pertanian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!